Jika kalian sudah pernah bermain Minecraft, Terraria, dan Stardew Valley, pasti kalian akan suka dengan game bernama Core Keeper. Core Keeper adalah game sandbox survival RPG di mana kalian memiliki kebebasan untuk berpetualang di dunia bawah tanah, dengan tujuan untuk mengetahui rahasia di dunia bawah tanah tersebut. Sama seperti Minecraft dan Terraria, kalian akan menghabiskan waktu dengan menambang, mencari bahan-bahan untuk membuat sesuatu, dan membangun markas untuk dihuni. Kalian juga bisa bertenak dan menemukan tanaman laika di Stardew Valley, yang akan digunakan untuk memasak dan memberikan beragam kekuatan. Core Keeper juga memiliki banyak area untuk ditulusuri, yang dikenal dengan biome. Saat ini ada 6 biome besar dan 6 biome kecil, yang bisa kalian jelajahi. Dan beberapa biome ini terbilang cukup unik. Di setiap biome akan ada boss yang bisa dikalahkan untuk mendapatkan item khusus, dan akan berguna di perjalanan kalian. Jadi waspadalah, karena beberapa boss memiliki keunikan tersendiri. Tetapi tidak usah khawatir, karena Core Keeper juga menyediakan sistem skill di mana kalian bisa mendapatkan kekuatan setiap kali kalian level up sebanyak 5 kali, dan akan memberikan point talent yang bisa diisi ke dalam class tertentu, seperti mining, running, dan melee combat. Saat ini Core Keeper masih dalam tahap early access, walaupun terbilang belum selesai, game ini sudah memberikan konten yang bagus, dan masih ada ruang untuk diisi dengan banyak kreativitas. Jadi apa yang kalian tunggu lagi?